Intro Nama Sandiaga Uno belakangan mencuat Terkait keputusannya hengkang dari Partai Gerindra Dimana ia menjabat sebagai wakil ketua umum Hal ini disampaikan usai bertemu ketua harian Partai Gerindra Submi Dasko saat momen halal bihalal di rumah dinasnya Saya sempat ngobrol tertutup dengan Bang Dasko Dan saya sampaikan beberapa pemikiran sekaligus juga Kalau ada kesalahan selama ini mohon maaf lahir dan batin Intinya di momen lebaran ini kita bisa perarat silah turami dan berjuang bersama Intinya juga mohon pamit, kata Sandi Sandi memastikan Undur dirinya dari Partai Gerindra sudah dilakukan secara prosedural, administratif, dan beretika Mulai dari bertemu Prabowo Subianto selaku ketua umum Partai Gerindra Hingga menyampaikan surat kepada Submi Dasko Ini etika berpolitik Pertama menghadap pimpinan partai Kemudian saya juga sempat ketemu Pak Ketum Prabowo Subianto Tentunya di momen lebaran ini Satu persatu kita siapkan tahapan selanjutnya Dengan keluarnya Sandiaga Uno dari Partai Gerindra Partai Persatuan Pembangunan P3 Disebut-sebut menjadi pelabuhan dari Menteri Padewisata dan Ekonomi Kreatif Pada periode 2019-2024 itu Pasca keputusan hengkang dari Gerindra Mencuat kabar kalau ia akan diajukan untuk menjadi calon wakil presiden atau cawapres Dari Ganjar Pranomo yang sudah resmi diputuskan sebagai calon presiden atau capres oleh Partai PDIP Terlebih lagi P3 yang disebut menjadi partai yang menampung Sandiaga Sudah resmi mendukung Ganjar di Pilpres 2024 Sandi pun belum menjawab ucapan P3 yang menyebut dirinya cocok mendampingi Ganjar Pranomo sebagai cawapres Dia mengaku masih fokus melangkah usai meninggalkan Partai Gerindra Namun, jika berbicara mengenai Sandiaga Uno Sebenarnya siapakah sosok ini? Apakah masyarakat sudah mengenal pria yang kerap dipanggil Bang Sandi ini? Berikut kami lampirkan beberapa fakta mengenai Sandiaga Uno Pertama, Pemegang Rekor Muri Museum Rekor Dunia Indonesia atau Muri pernah memberikan penghargaan kepada Sandiaga Salahuddin Uno saat menjadi calon wakil gubernur DKI Jakarta nomor urut 3 Sandiaga Salahuddin Uno telah berhasil melakukan belusukan ke seribu titik di wilayah ibu kota selama satu tahun Ketua Muri Jaya Suprana menambahkan Pemberian Rekor Muri kategori titik terbanyak belusukan saat kampanye Pilgub DKI Jakarta tahun 2017 ini diharapkan untuk menumbuhkan jiwa kompetisi anak bangsa Kedua, Seorang Pengusaha Sandiaga Uno memiliki latar belakang sebagai seorang pengusaha Salah satu perusahaan investasi miliknya adalah VT Saratoga Investama Sedayat TBK Perusahaan tersebut pun pada kuartal pertama tahun 2019 mengumumkan kinerja keuangan yang mencetak labah hingga 1,1 triliun atau meningkat drastis dari periode yang sama di tahun yang lalu yakni merugi hingga 1 triliun lebih Ketiga, Masuk Daptar Orang Terkaya di Indonesia Sandi dinobatkan menjadi 122 orang terkaya di Indonesia versi majalah Asia Globe dengan total aset perusahaan mencapai 80 juta USD pada tahun 2007 Sementara, pada tahun 2008 ia dinobatkan menjadi orang terkaya ke-63 di Indonesia dengan total aset 245 juta USD Pada tahun 2009 Sandi masuk sebagai pendatang baru dalam daftar 40 orang terkaya Indonesia versi majalah Porbes Majalah tersebut menuliskan Sandi memiliki kekayaan 400 juta USD dan berada di peringkat 29 Tahun 2011 Porbes merilis daftar orang terkaya di Indonesia Sandiaga Uno mendutuki peringkat ke-37 dengan total kekayaan 660 juta USD Kini jumlah kekayaannya sudah mencapai sekitar 795 juta USD Keempat Pernah jadi pengangguran Satu tahun pas kalulus Sandiaga pindah ke NTR Research di Kanada dan menjabat sebagai eksekutif vice president Namun karirnya terhalang oleh krisis moneter pada tahun 1997 Dia tidak melanjutkan kerja karena kantor tempatnya bekerja terdampak krisis dan sejak itu menjadi pengangguran dengan menumpang tinggal di rumah orang tuanya Kelima Pernah jadi Wakil Gubernur DKI Jakarta Pada Pilkada DKI Jakarta tahun 2017 Setelah melalui proses pembahasan yang lama Koalisi antara PKS dan Partai Gerindra menetapkan Sandiaga sebagai calon Wakil Gubernur DKI Jakarta Berpasangan dengan Anis Baswedan Itulah tadi beberapa fakta mengenai Sandiaga Uno Nama yang disebut-sebut bakal berdampingan bersama Ganjar Pranowo Sebagai kandidat kuat Capres dan Cawapres pada pemilihan umum tahun 2024 nanti Bagaimana menurut kamu? Terima kasih telah menonton!